mana ini kami didirikan 2 tahun yang lalu. Dan sebentar lagi pada tanggal 12 Agustus tahun ini, kami akan merayakan bulan tahun yang kedua. Jadi senang sekali member dari UMKM Shop hari ini yang mengikuti webinar-webinar kami dan berada di berbagai WA grup dari UMKM Shop sudah bisa dikatakan mencapai 3 ribuan, Ibu Bapak. Jadi ketika Ibu Bapak ingin mencari relasi, berjejaring, memang betul, bisa juga melalui UMKM Shop, tetapi jangan pasif seperti tadi Pak Budi katakan, kita perlu proaktif untuk menambah relasi, lalu mengembangkan bisnis kita, kemudian berjejaring, berkolaborasi dengan banyak pihak. Mohon maaf saya mute agar tidak ada gangguan suara. Sebelum kita mulai, apa itu UMKM Shop dan terutama apa itu UMKM Shop Academy, akan saya perkenalkan sekilas. UMKM Shop sendiri terdiri dari kluster dan wilayah. Jadi saat ini sudah ada tadi yang bertanya Ibu mengenai Magot. Kami sudah ada kluster yang khusus menangani Magot atau Magot. Lalu juga ada kluster Wellness yang bicara mengenai Eko Enzim, merawat bumi, kembali ke desa, dan lain sebagainya. Juga ada kluster Kerajinan yang membuat produk-produk kerajinan, banyak diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga. Juga ada kluster UMKM Shop Campus yang menyelenggarakan program ini, Magang Kewirausannya, akan menjadi topik kita malam ini. Dan ada juga UMKM Shop Cares yang khusus mendampingi para disabilitas. Kemudian juga kami ada di wilayah Jatabek, kami bagi Jatabek Barat dan Jatabek Timur, sementara Bogor-Depok tersendiri, menjadi kluster tersendiri, dan juga kluster Bandung. Itu adalah empat kluster yang paling aktif. Meskipun demikian juga saat ini kami sementara membentuk kluster-kluster lain. Ada di Jogja, ada di Jawa Timur, bahkan sampai ada juga di Sumatera dan Sulawesi Selatan. Bahkan NTT, Papua juga. Cuma memang keaktifannya yang belum, dan yang terbaru ini di Sulawesi Selatan. Ada program untuk menjangkau ke desa-desa. Itu kurang lebih mengenai UMKM Shop. Apa itu UMKM Shop dan apa itu UMKM Shop Academy? Saya akan lengkapi informasi saya, uran saya ini dengan memutar video sekitar 2 menit saja untuk ibu bapak bisa menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ibu bapak, khusus pada slide ini saya sengaja stop dulu untuk kita sama-sama lihat bahwa ini adalah materi kita, materi pembekalan yang diberikan di dalam magang kewirausahaan. Hanya saja kalau di sini ibu bapak lihat, ini adalah materi untuk pemula beginner course. Seharusnya 20 kali, kami bagi dalam 2. Jadi 10 kali, yaitu materinya terkait dengan mindset, dan juga separuh dari operation yang didasarkan perlu, terkait dengan terutama marketing dan customer service. Mindset terutama, membangun karakter, dan lain-lain. Hal-hal yang lain itu nanti kita akan berikan di materi selanjutnya. Karena dari pengalaman kami mengadakan 2 kali magang kewirausahaan, ternyata ketika materi kami berikan secara keseluruhan, itu juga nampaknya terlalu cepat ketika teman-teman baru memulai usahanya. Sehingga materi ini kami bagi 2 ya. 10 kali dulu, yaitu materi mindset, dan sebagian dari operation skills yang diperlukan. Oke, kita lanjutkan, kita lihat lagi. Yaitu materi yang lebih lanjut lagi. di mobile ya. Oke, begitu Ibu Bapak. Ibu Bapak melihat ada banyak coach di sana, tetapi tidak semuanya akan mengisi magang kewirausahaan. Beberapa dari itu saja. Karena sebagian akan mengisi di modul-modul yang lain, di program yang lain. Itu saja dari saya, Pak Budi mungkin ada yang mau menambahkan terkait UMKM Shop sebelum langsung masuk ke tema kita. Nah, mengenai Pak Budi sendiri, sebagian besar kita sudah kenal. Tapi mungkin setelah saya perkenalkan lagi, jadi Pak Budi bersama saya adalah co-founder dari UMKM Shop. Sebelumnya, Pak Budi sudah lama berkipra di dunia profesional, puluhan tahun, hingga karir puncak beliau sekian lama di posisi puncak sebagai presiden-direktor. Membawahi perusahaan yang besar sekali, dan berdekosiasi dengan dalam hingga luar negeri. Dengan implementasi berbagai proyek, berbagai produk, dan banyak berkiprah memang terkait dengan aspek marketing dan selling. Setelah beliau pensiun, beliau menumbuhkan, membuka banyak usaha-usaha yang beliau sudah coba, jadi pengalaman beliau di entrepreneurship juga sudah cukup banyak, dan memang passion beliau sejak lama itu adalah memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan entrepreneurship, terutama mindset. Itu perkenalan saya untuk Pak Budi. Silakan Pak Budi perkenalan lebih lanjut, dan langsung saja memulai acara kita malam ini. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Enggi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya enggak sebut nenek karena ternyata saya lebih tua dari yang menyebut nenek, jadi ya enggak saya sebut. Benar yang dikatakan Pak Enggi, saya pensiunan dari direksi beberapa perusahaan yang lumayan besar, sehingga lewat kegiatan itu 35 tahun, saya punya pengalaman di bidang manajemen dan lain sebagainya. Nah, tetapi saya dari muda mempunyai hobi memberikan training. Kebanyakan Sabtu Minggu saya pakai sebagai waktu hiburan saya, yaitu training. Saya kenal Pak Enggi juga di dalam kerangka hobi saya memberikan training. Sewaktu sebelum pensiun, saya pernah dikontrak dari Jarum Foundation untuk keliling ke kampus-kampus selama beberapa tahun, sebulan tiga kali, satu minggu, untuk merubah paradigma mahasiswa, dari yang cuman maunya kuliah itu nanti jadi pegawai, untuk kita kasih tahu bahwa, eh adik-adik sekalian, duniamu nanti itu tidak semudah lulus sekolah terus kerja. Apalagi dunia itu makin sedikit lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena banyak digantikan oleh komputer-komputer yang cerdas-cerdas. Kalau sekarang kita masih lihat banyak kantor bank di mana-mana, nanti jangan heran semakin sedikit kantor banknya ada di handphone kita masing-masing. Pindah ke sini, ke handphone. Sehingga karyawan-karyawan yang biasanya kerja di bank, lapangan pekerjaannya menyempit. Tetapi bukan berarti manusia sebagian besar terus tidak bekerja. Oleh sebab itu, unit-unit produksi harus digalakkan. Apakah produksi pertanian, produksi perikanan, perkebunan, produksi makanan, produksi segala macam. Dan itu harus dikerjakan. Kebutuhan pemasaran juga tetap berjalan. Yang dulu lewat salesman, sekarang salesman sudah hampir hilang. Yang ada sekarang lewat portal-portal online. Nah, kalau yang umur tua, bingung ini gimana? Jualan kok suruh ke Tokopedia, suruh ke beli-beli. Wah, puyeng kepalaku. Nah, terus gimana? Jualan di mana? Ya ada tetap. Pasar ya tetap buka. Jualan di pasar kan ya bisa. Wah, aku maunya jadi salesman. Lapangan pekerjaan salesman makin kurang. Banyak sekali profesi-profesi yang dulu menjadi atau sekarang menjadi lapangan pekerjaan, nanti bakal hilang, bakal digantikan. Nah, terus orang-orang harus kerja di mana? Ya, antara lain jualan di online, bikin makanan kalengan, kayaknya piara ulet magot tadi yang dibicarakan siapa tadi, lupa lagi. Ibu Eva ya, yang mau bergabung magot tadi, ibu siapa? Ibu Eva ya? Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Beberapa, ya mungkin dapat dikatakan 20 tahun minat saya mengembangkan ekonomi kerakyatan, atau yang biasa kita sebut UMKM, dari 20 tahun lalu. Saya berkeliling dari kampus yang satu ke kampus yang lain. Bagaimana ini mahasiswa saya ulik untuk supaya cari uang. Pada saat itu saya ada beberapa orang tua telpon saya. Lupa, Budi anak saya itu suruh kuliah, bukan suruh cari uang. Jangan ngajarin cari uang, nanti kuliahnya tidak selesai. Nah, pola pikirnya masih ketinggalan zaman. Sekarang itu semua orang harus bisa cari uang. Terus ada timbul pendapat. Laku itu nggak bisa ngomong. Ngomong itu redeg, masa bisa cari uang? Bisa. Pinter apa? Masa? Ya, masa. Nanti kerja sama-sama yang lain, yang jualan. Wah, aku nggak bisa masak. Ambil kursi, gergaji-gergaji, bisa. Wah, nggak bisa juga. Lah, bisanya apa? Dari dulu itu aku bisanya mengeluh. Nah, itu memang betul sulit. Bapak, Ibu sekalian yang kepinterannya cuma mengeluh, memang sulit. Karena mengeluh tidak dibutuhkan di dunia ini. Jadi, kepinteran yang tidak dibutuhkan di dunia ini, ada, ini Pak Arief angkat tangan ini, kenapa ini ya? Halo, Pak Arief Hermanto, angkat tangan ada yang mau dipotong? Ya, pakai chat dulu, Pak Arief Hermanto. Supaya Pak Engki bisa handle, saya konsentrasi ke... Kita berikan kesempatan Pak Budi dulu ya, untuk sekitar 30 menit ya. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin jangan dipotong, tapi ketik dulu di chat, nanti kita bisa jawab setelah sesi Pak Budi. Silahkan dilanjutkan, Pak Budi. Dari peserta, misalnya ini, kita bisa bagi kelompok mahasiswa atau orang muda. Ada lagi kelompok karyawan, yang biasanya belum tua, belum pensiun. Ada lagi kelompok tua, pensiunan. Ada lagi kelompok yang sudah ber-UMKM, tetapi masih mengalami banyak hambatan. Bapak Ibu yang belum ber-UMKM, hambatan terbesar bukan karena belum dapat bisnis yang cocok. Walaupun kalau kita tanya setiap orang, mesti kata-katanya begitu, jawabannya. Aku itu belum nemu bisnis yang cocok. Lawang semuanya itu bisa dijadikan uang. Ini enggak tahu saya orang mudanya banyak atau enggak. Bapak Ibu sekalian, nanti di dalam magang kewirausahaan kita ada yang diharuskan, yaitu Open Camp. Kenapa? Karena kita banyak bicara, diskusi. Kalau cuma namanya saja, terus ditinggal tidur. Wah, hakitanya ya sulit juga komunikasi. Jadi, wala di tempat saya internetnya payah. Wah, ya maklum nanti programnya kita tunggu sampai Departemen Informatika mengasih antena di daerah Anda. Sementara yang kita garap, yang internetnya lumayan lah ya. Jadi, tolong Bapak Ibu sekalian, sudah berlatih dulu. Jangan takut menampilkan wajah. Mau jadi UMKM, mau wajahnya saja ditampilkan takut. Nah, ini mental. Waduh, nanti aku dilihat orang, gimana? Mukaku tua, mukaku kurang cantik, kurang ganteng. Aduh, mau jadi UMKM, nampilkan muka saja malu. Nah, ini hambatan-hambatan mental seperti ini yang menyebabkan kita... Oke, ini ada pertanyaan nanti dijawab. Hambatan-hambatan mental seperti inilah yang sebetulnya membuat kesulitan terbesar. Bukan bagaimana caranya menemukan bisnis. Caranya model-model usaha apa, banyak sekali. Saya bisa cerita banyak sekali. Yang tidak banyak apa dong? Yang tidak banyak, maukah Anda mengerjakannya? Nah, kalau Anda tidak mau mengerjakan, dikasih contoh jutaan macam. Percaya enggak? Jutaan macam. Buka saja Tokopedia atau beli-beli. Barang yang dijual di sana ada berapa juta macam. Lah kok ya ada yang beli, ada yang jual. Wah, aku enggak tertarik semua. Kita harus tahu, jual impian saja bisa laku. Bisa laku bukan? Jual impian yang enggak dipegang, enggak bisa saja bisa. Nah, Bapak-Ibu jangan khawatir. Jenis usaha yang bisa dikerjakan itu banyak sekali. Apakah Anda pintar ngomong, apakah Anda tidak pintar ngomong. Biasanya yang tidak pintar ngomong, tangannya hidup. Kalau tidak pintar ngomong, tangannya juga tidak pintar, kakinya tidak pintar, terus apa? Nah, oleh sebab itu, di dalam hari ini yang saya ingatkan kepada Anda sekalian, handicap terbesar bukan jenis usaha. Ada yang nyeletuk, Pak, setuju. Handicap terbesar bukan dari jenis usaha, tapi modal. Loh, saya kasih tahu Bapak-Ibu sekalian. Di dalam pelajaran ekonomi, dipelajari. Yang namanya modal, itu ada modal tangible dan modal intangible. Modal tangible itu modal yang bisa dipegang pakai tangan. Uang, pabrik, trek, base, tanah, kan bisa dipegang. Tapi ada lagi modal yang tidak bisa dipegang. Dapat dikatakan tidak bisa dipegang. Koneksi, mau dipegang gimana? Temennya banyak, mau dipegang gimana? Disiplin, mau dipegang gimana? Kaki atau tangan atau pundak. Etos kerja, semangat terus. Umur sudah seperti saya, 73 tahun. Saya tidak mau kalah sama yang muda. Saya tetap bersemangat. Dipegang di mana? Spirit saya ada di kuping atau di rambut. Kemauan untuk mendengarkan orang. Siapa tahu ada yang bernilai. Jangan orang lain bicara, kita semangatnya semangat membantah. Sudah enggak pinter-pinter kita. Orang lain hebat-hebat. Lihat aja yang tukang-tukang bantah kan kebanyakan ya. Pinternya cuma bantah doang. Hayang enggak hobi ngeyel-ngeyel ya, tambah jadi. Oke. Mudah, intangible. Dengan mudah tangible, lebih berharga mana di dalam membuat usaha? Kalau Bapak-Ibu tidak mikir jauh, mengatakan ya modal. Yang penting itu modal. Uang ini lho, pulus. Berapa banyak bank memberikan kredit usaha kecil yang tidak jalan, macet. Kenapa? Uang dikasih modal sama bank, ada yang 10 juta, ada yang 50 juta, kok enggak jalan. Sebetulnya yang lebih berharga itu modal-modal intangible. Modal-modal intangible seperti semangat, etos kerja, disiplin. Mau bergaul dengan orang. Mampu berpikir untuk menggunakan orang lain untuk diajak kerjasama. Kalau aku tidak pinter bicara, tapi aku pinter masak, aku mau kerjasama dengan orang lain. Tapi kalau kita termasuk pribadi yang tukang ngeyel. Ya jarang yang mau. Wah kerjasama-sama kamu, semabok aku. Kamu ayelin terus. Terus kapan dong? Aku berat ngomong. Semua-semua diayel. Kamu jalan sendiri. Akhirnya kita enggak punya teman. Di dalam untuk berusaha, kita memerlukan orang lain. Memerlukan orang lain bisa sebagai pembeli, bisa sebagai kerjasama, bisa sebagai yang mengirim. Kalau kita tidak bisa bergaul dengan orang, ya orang menjauh semua sama kita. Akhirnya yang deket-deket kita cuma lalat, yang tidak menghasilkan. Kalau yang deket-deket kita magot, masih menghasilkan uang banyak. Bapak, Ibu sekalian. Jadi kesulitan yang pertama adalah mental. Kesulitan yang kedua, persepsi bahwa modal intangible lah yang lebih penting daripada modal tangible. Jangan sampai Bapak, Ibu susah, aku kan anaknya orang miskin. Aku kan pensiunan rendah, jadi cuma uangnya kecil. Diajak berusaha. Enggak bisa. Sulit. Nah, tahukah Bapak, Ibu sekalian, yang dikatakan orang sulit itu yang kaya apa? Kan sering kita bilang, wah, saya ini sulit. Orang sulit adalah orang yang hobinya ini dan itu dikatakan sulit. Itu orang sulit. Sesering apakah Bapak, Ibu mengatakan sulit? Kalau kadarnya tinggi ya betul orang sulit. Orang sulit adalah orang yang ini dan itu dikatakan sulit. Nah, semua-semua sulit, yaitu orang sulit itu. Maka orang sulit akan menuai kesulitan. Maukah kita menuai sebuah kesulitan di dalam hidup kita? Terang, jawabnya tidak mau. Periknya gampang. Hindari ngomong sulit. Ini itu sulit, ini itu sulit, ini itu tidak mungkin. Ya, akan terjadilah nyanyian kita. Karena itu jalan pikir kita. Kalau kita berpikir tidak mungkin, maka tidak akan mungkinlah hal itu bisa kita kerjakan. Lawang kita sudah ngomong tidak mungkin. Tadi ada Ibu dari Sidoarjo. Yuk, Bu, buka warung. Wah, Ibu, masaknya rawon enak loh. Wah, tidak mungkin. Dagang rawon di Jawa Timur, setiap sudut dagang rawon. Maka bagi Ibu yang mengatakan tidak mungkin dagang rawon, benar. Tidak mungkin dagang rawon. Tapi ada orang lain yang mengatakan dagang rawon ya mungkin. Dagang gaduh-gaduh ya mungkin. Bahkan tadi dagang ulet magot ya mungkin. Maka jadilah kemungkinan itu terjadi. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu, jangan membiasakan tidak mungkin. Sulit. Wah, memang kita takdirnya orang miskin. Loh, kalau itu yang diyakini ya nggak apa-apa. Bergembira lah jadi orang miskin. Karena Anda sudah meyakini bahwa takdirnya miskin. Nah, kalau Anda menyadari takdirnya miskin kan perlu disyukuri. Tapi kalau Anda meyakini aku ini seharusnya tidak miskin. Aku seharusnya tidak sulit punya uang. Bukan jadi kaya raya. Tapi kalau makan saja sulit. Masak. Tidak tahu. Tunggu. Nah. Dan zar. King. Pai. Sip tam. Tanya. Amp. Hidup. Nyari. Hidup. Bukan. Kanyalah. akan ayat cemerlang tapi kalau kita hobinya mengatakan sulit sekarang itu enggak kayak zaman dulu maksudnya orang zaman dulu boleh hidup, orang zaman sekarang enggak boleh hidup masa? kalau sekarang sulit semua gimana? coba kita tengok orang-orang muda yang cuma main YouTube duitnya berapa itu? pernah dengar Atta Halilintar duitnya berapa? cuma gojekan gojekan itu apa itu? sendokuro kayak duitnya bisa banyak kalau orang-orang yang seumur saya, seumur Pak Jumado bingung gimana itu? carinya duit pakai ilmu apa? ayah saya misalnya masih hidup saya ceritain ini Pak orang umur puluhan belum ada 30 tahun sudah hartanya kayak gini bayar pajak saja sudah tiap tahun di atas 10 miliar wah nyolong itu kali tidak nyolong siapa yang bilang nyolong kalau tidak percaya sering nonton itu YouTube ada YouTuber yang membelikan orang tuanya mobil baru Pak Jiro sampai orang tuanya nangis ada YouTuber dari Korea Selatan yang sering ke Indonesia cuman meliput makanan-makanan enak bisa membayarin ibunya dan adiknya jalan-jalan di Indonesia kan jenisnya kan banyak banget ini ada teman saya Pak Suryoto Ispandrianto metmalem Pak Suryoto ini ahli juga ini memimpin buruh-buruh tenaga kerja ya saya teruskan Bapak Ibu sekalian supaya membuka itu semua bagaimana ya harus bersama-sama kita omong-omong jangan menampilkan muka saja sudah malu terus kita omong-omongnya gimana ambil contoh yang di sini ayo ayo tunjukkan wajahmu Bapak Ibu sekalian yang ingin maju yang ingin nasibnya diperbaiki jangan sembunyi terus nyara ayo tunjukkan wajahmu kalau zaman dulu ini dadaku mana dadamu sekarang kan tidak enak dada diomongin wajah sekarang ini wajahku mana wajahmu nah nanti di dalam program itu harus open karena kita ngomong kita ngomong-ngomong interaksi supaya bapak ibu bapak ibu terekam juga di saya ini ngerti atau enggak semangatnya bagaimana semangat saya juga bisa dilihat wah terus pada lesan wah internet rumah saya enggak bisa wah yaudah terpaksa ya jangan ikutan dulu kalau internetnya pilek lah terus gimana tapi kalau kongkong-kongkong sama temennya internetnya jalan kalau pas belajar internetnya mati ya kebanyakan ya mohon maklum nanti programnya harus open camp supaya jelas kita ada orangnya bed satu itu kita banyak sekali mahasiswa yang ikut cuman namanya cuman absen dipanggil-panggil orangnya kagak ada ya mestinya ditinggal tidur baru nanti setelah dua jam muncul lagi wala modelnya kayak lebih baik gimana alam tidak mengizinkan nasibnya baik akhirnya ya rumit juga hidupnya oleh sebab itu Bapak Ibu ayo kita ikut programnya cuman sepuluh kali loh sepuluh kali kalau sekolah tiap hari kan mabok ya sepuluh kali nanti dilanjutkan seminggu sekali ya untuk kita omong-omong ya programnya antara lain saya bacakan ya yang pertama nanti motivasi kita bicara soal motivasi mudah-mudahan kita bisa ubah paradigma Bapak kita bisa buka semangat Bapak umur ya umur memang fisik memang tapi kalau semangat kan ya oh itu ya udah bisa dibaca ya sebentar ini belum stabil Pak Engki gambarnya ya sesi satu motivasi nanti saya akan cerita soal kehidupan burung sesi dua artinya Senin kedua ya inspirasi ini banyak blok-blok hitam ini kenapa ya Pak Engki apa komputer saya grafik desain kartnya kurang memenuhi inspirasi ide konsep pengorganisasian pelaksanaan minggu ketiga mentoring mentoring itu nanti dibagi-bagi beberapa kelompok kita diskusi kesulitannya apa lainnya ikut bantu ngasih jalan keluar lah kalau nggak biasa open camp kan sulit dong kita diskusinya ya dari ide sampai pelaksanaan jadi Bapak Ibu yang mau ikut itu sudah punya ide wah aku mau buka warung makan wah aku mau jadi dropshipper nanti barang-barangku kujual lewat Tokopedia atau beli-beli atau lainnya aku mau piara magot lah nanti kita diskusi mulainya dari mana gimana supaya setidaknya setelah 10 kali benar-benar bisa dilaksanakan bukan hanya teori oleh sebab itu kita ada 4 kali acara mentoring diskusi Bapak Ibu harus aktif jangan diem saja diem saja kita juga nggak tahu kesulitannya apa ya nah terus kalau diem saja sebetulnya ada bisnis model untuk yang nggak mau ngomong tapi nggak cocok nggak tahu nggak lho Bapak Ibu profesi dukun itu nggak banyak ngomong diem matanya lirik kiri lirik kanan orang udah ngasih duit cuman paling nyalain api yalah nyemprot nyemprot air dapet duit nah Bapak Ibu yang nggak mau menunjukkan muka dan tidak mau bicara ya harus belajar ilmu perdukunan sendok guru Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tahu ya di dalam usaha ini kita memerlukan orang lain ya tidak hanya diem nggak kelihatan tapi duitnya datang terus ya nah sesi keempat kita belajar mengenai kecenderungan perilaku pelanggan untuk layanan prima sesi kelima mentoring kembali lagi seperti sesi tiga sesi keenam digital marketing wah aku itu gapek masa suruh jualan di Tokopedia layakan bisa minta tolong orang muda minimal Anda tahu dulu oh ini jalannya itu kayak gini dagang di Tokopedia dibeli-beli itu begini setelah itu yang jalani nanti orang-orang muda yang minta tolong bapak ibu memproduksi sesuatu misalnya kerajinan tangan dijual di sana wah aku bikin nggak bisa oke punya temen nggak yang bisa bikin kok ada ayo temennya itu barangnya diambil didagangin ya dan sebagainya kita belajar sesi tujuh ya mentoring lagi sesi delapan kita ajarin negosiasi teori dan praktek ya bapak ibu di dalam usaha kita kerjaannya bernegosiasi itu ada teorinya itu perlu dipraktekan ya sesi kesembilan mentoring lagi sesi kesepuluh presentasi tiap-tiap orang untuk supaya pemikirannya itu menjadi kenyataan sebuah usaha nggak usah muluk-muluk wah aku mau usaha nyewa ruko bahkan nggak punya duit nanti anda ngeloh lagi lah duitnya dari mana aku nggak punya duit tapi aku pengen usaha diruko ya akhirnya cuma om do doang lah bisa mu apa wah paling banter aku bisanya beli gerobak gerobak dorong lah ya ayo cari uang lewat gerobak dorong nah kira-kira dua setengah juta wah malu tapi aku lah terus ya aku butuh ada yang nyumban gitu wah susah itu ya orang susah itu betul-betul orang susah ya nah nanti follow up-nya setiap kemis malam ada pembekalan ikut ya jangan wah males aku mendingan tidur ya terus di WA group nanti kita diskusi ya bila diperlukan nanti ketua kelasnya berpikir siapa nanti dipilih ketua kelasnya Pak Engki Pak Budi kita perlu Zoom nih udah lama enggak temu muka ya kalau temu orang kan susah ada yang di Sidoarjo ada yang di Malang ada yang di mana tadi Manggarae lewat Zoom seluruh dunia juga gabung ya nah itu kira-kiranya nah sekarang loh Pak itu kok di flyer ada bayar ya kita ada yang tidak bayar setiap setiap kemis malam kita ada acara kita tidak usah bayar kemis malam ikut tapi kalau program khusus memerlukan dana karena kita operasi kan perlu dana lah kalau enggak ada konglomerat yang nyumbang rumah sakit ada yang nyumbang sekolah ada yang nyumbang tetapi khusus untuk mahasiswa kita berikan beasiswa full dengan syarat tentunya dengan pekerjaan-pekerjaan tambahan yang untuk lebih mempercepat mahasiswa itu menjadi UMKM bukan pekerjaan untuk supaya nyiksa mereka oleh sebab itu ponaan bapak ibu anak bapak ibu anaknya kenalan ajakin mahasiswa aktif tidak bayar kalau tidak bayar ini Pak Jumado tanya gimana menghilangkan rasa malu nanti kalau kita ajarin Pak Jumado tambah malu maluin ya Pak Jumado malu enggak perlu malu apanya yang malu UMKM shop juga mengurusi klaster untuk disabilitas ada yang enggak punya tangan ada yang enggak punya kaki ada yang tuli ada yang buta ada yang bisu enggak malu mereka makanya bisa berkarya lah tapi saya malu wah lah ya tadi kalau pemalu harus apa ya bidang tadi bidang perdukunan cocoknya diem saja ya bahkan ada dukun yang kita tidak bisa lihat Pak jadi di kamar kecil gitu ada layarnya kita enggak bisa lihat cuman kedengaran suaranya ya lah wah depan bakaran menyan ya lah udah ngomong-ngomong disitulah itu mungkin dukun pemalu ya tidak mau memperlihatkan mukanya ya nah Bapak Ibu sekalian yuk kita buka lewat pertanyaan-pertanyaan sebelum itu Pak Enggi tolong tambahkan yang kelupaan saya bicarakan ya lalu tanya-jawab sepuasnya ya Pak Enggi mainnya ya Pak Budi luar biasa ya terima kasih kita beri aplaus dong Ibu Bapak ya jadi Ibu Bapak sudah melihat bagaimana Pak Budi memotivasi kita semua ya jadi memang usia itu bukan halangan Pak Budi yang sudah 73 tahun kalau dibalik 37 itu belum tentu ngalahin ya jadi saya selalu kalau mendengar Pak Budi memberikan paparan gitu ya luar biasa ikut berapi-api Ibu Bapak ya nah tadi ada yang bertanya itu sebenarnya sudah sebagian sudah dijawab oleh Pak Budi saya ada ketik di chatbox itu bagi yang belum tahu mendaftar kemana untuk magang kewirausahaan silahkan klik link yang saya bagikan dan bisa langsung mengisi ya untuk mengikuti program magang kewirausahaan ini program ini kita akan mulai hari Senin ini Ibu Bapak ya ini sudah hari Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin 4 hari lagi jadi per hari ini itu sudah H-4 jadi jangan menunda lagi jika Ibu Bapak ingin terbantu di dalam merealisasikan ide usahanya sampai menjadi satu bisnis yang nyata silahkan daftar nah ini pertanyaan ini ya ini yang berbayar ya Pak Hengki saya tampilkan lagi slide untuk kita sama-sama lihat ya slide atau flyer oke flyernya mana nih sebentar oke bukannya ini sebentar jadi betul ini program bagi umum itu berbayar Ibu Bapak gitu ya tetapi bagi mahasiswa itu kami menyediakan beasiswa seperti yang Pak Budi tadi sampaikan ya beasiswa 100% jadi silahkan jika Ibu Bapak ingin mengikuti atau ada anak keponakan adik yang masih mahasiswa itu kami berikan full beasiswa 100% jadi nilai 3 juta sekian itu itu kami berikan free untuk mahasiswa ya jadi ini saya tampilkan lagi kelihatan ya Pak Budi ya 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 jadi disitu ditampilkan semua saya saya kira semuanya juga mungkin sudah pernah melihat ya player ini ya jadi sebenarnya acara ini apa pendaftaran ini ditutup 11 Juni 11 Juni itu 2 hari lagi Ibu Bapak jadi gunakan kesempatan ini malam ini untuk segera mendaftar bagi mahasiswa itu kami bisa berikan beasiswa full tentu dengan ada screening ya untuk yang betul-betul berkomitmen sementara untuk umum ya memang ada biaya kenapa kenapa ada biaya ini juga bagian dari bagaimana kita serius melihat program ini dan agar kita berkomitmen untuk menyelesaikannya dan juga mendapat manfaatnya yaitu dari ide usaha menjadi kenyataan gitu ya begitu Ibu Bapak ketika ide usaha Ibu Bapak sudah menjadi kenyataan nilai 3 juta sekian itu gak ada artinya kalau Ibu Bapak punya mental wira usaha saya yakin mengeluarkan biaya seperti itu gak ada artinya dibanding potensial ini ya future profit keuntungan yang akan Ibu Bapak dapatkan dari usaha yang sudah berhasil dijalankan gitu ya itu dari saya saya coba lihat apakah ada pertanyaan oh Pak Arief silakan nih Pak Arief dari tadi sudah resen ya silakan Pak Arief sambil saya lihat di chatbox ya oke kalau Pak Arief itu bisa langsung di unmute mic-nya untuk bertanya silakan Pak Arief Pak Arief Hermanto ya Pak Arief Hermanto silakan kalau Pak Arief belum siap untuk bertanya saya coba lihat ya ini di chatbox Pak Budi juga bisa bantu baca kalau ada yang mau dijawab langsung monggo kalau sambil saya juga lihat ini ya oke yang tidak bertanya hanya komen saya nggak bacakan ini aku mau ngasih komentar ke Pak Ando Al-Azhar ya silakan saya masih bekerja full time bagaimana cara ikut program Makang ini Pak ini acaranya jam 7 malam sampai 9 malam kalau jam kerjanya Bapak jam itu wah ya memang nggak bisa ikut tapi kalau jam kerjanya Bapak jam 8 sampai jam 5 sore masih bisa ikut ya nah ini pekerjaannya Bapak di mana ini tadi kalau nggak salah di pemakaman muslim tadi ya Pak bukan ya nah acaranya malam nah iya Pak Ando apakah mau menanggapi silakan micnya bisa dinyalakan kalau jawaban saya untuk Pak Jumado gimana melawan rasa malu dan merasa tidak bisa tidak mampu berbuat nah itu salah satu obat itu adalah motivasi lah kalau dimotivasi beberapa kali sudah tidak mempan wah terpaksa harus ke dokter ini karena kemampuan orang itu besar orang cacat orang disabilitas saja mampu berbuat banyak Pak Jumado Pak Budi saya saya mute dulu ini semua karena suaranya bocor nanti Pak Budi mute lagi ya oke silakan saya memang jam kerja jam 8 sampai 5 sore saya kirain magang virus ini artinya kita di tempat yang kerja gitu ternyata hanya Zoom aja ya lewat Zoom bukan magang bukan magang kerja hanya Zoom makan kerja Zoom main kerjanya lewat Zoom oh oke 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 jadi bisa menjangkau seluruh Indonesia ya online melalui Zoom dan modelnya itu kenapa dibilang magang karena memang dalam bentuk banyak mentoring begitu ya jadi bukan magang kerja ya Pak oke kita lihat ya betul Pak Agus magang secara online ya Bu Yovita dari Timika terima kasih nah ini Bu Rini Rini ini yang berbayar ya Pak betul ini berbayar untuk umum tapi untuk mahasiswa bisa diberikan beasiswa full jadi gratis ya untuk mahasiswa tentu yang berkomitmen nah ini ini saya baca dulu dari atas nih sudah banyak yang kelewat ya oke yang Pak Najih sudah dijawab ya setiap hari Senin malam kemudian oke ini Refi Mas Refi ini anak muda hadir oke silahkan langsung daftar ya apalagi kalau mahasiswa kan bisa dapat free kan bisa dapat beasiswa kemudian oke sudah gimana nah ini ini dari Ibu Rini Pak Budi Pak Budi dengan semangat menambah kran pemasukan saya ada dua usaha yang masih sama-sama baru mulai baru mulai ya kira-kira memungkinkan untuk dijalankan keduanya atau lebih baik fokus salah satu ini Ibu Rini silahkan dinyalakan mic-nya di unmute dan bisa ngobrol langsung ya karena Ibu Rini yang mana ini silahkan Ibu Rini ayo mukanya dimana ini Ibu Rini silahkan halo Ibu Rini tuh selamat malam Pak ya malam di Pak Hengki ya malam silahkan Ibu Rini langsung aja usahanya apa biar bisa ngobrol langsung ya sebenarnya ini usaha yang tidak ada hubungan maksudnya tidak ada hubungan satu sama lain juga dengan partner yang berbeda tapi sama-sama sebenarnya keinginannya pengen berjalan bersama karena kita gak tahu mana yang akan tumbuh duluan atau mana yang menghasilkan lebih jadi kan sebenarnya yaitu dengan semangat menambahkan pemasukan ini sedikit-sedikit tapi ada beberapa dibandingkan dengan fokus salah satu mana yang kira-kira saya perlu masukkan atau pendapat dari Bapak-Bapak sekalian yang sudah banyak pengalaman seperti apa yang lebih baik terus kemudian pandangan-pandangan seperti apa yang bisa saya pilih nantinya seperti itu Pak mungkin bisa diceritakan Pak Budi usahanya kalau jadi yang satu itu bergerak di bidang cleaning jadi general cleaning seperti sebut merk gak apa-apa ya Pak ya gak apa-apa jadi dulu kan ada Gojek itu punya GoClean jadi pada saat 2019 GoClean tutup ada satu orang di bulan GoClean yang memang sudah pernah menjadi mitranya GoClean bikin sendiri namanya The Clean dan saya bergabung dengan dia di akhir tahun 2021 jadi baru mau berjalan ini di 2022 ini terus kemudian yang beberapa bulan setelah itu saya mau bikin saya juga bikin untuk kaos dengan desain-desain yang custom itu dengan partner yang berbeda ini kan sebenarnya saya punya pandangan sebenarnya bisa dijalankan bersama karena kan sebenarnya resourcenya berbeda ya tinggal cara mengaturnya aja seperti apa dan kemudian mindset seperti apa yang saya perlu butuh saya perlu jalankan supaya dua-duanya ini jalan meskipun pelan-pelan tapi jalan gitu meskipun kalau kerannya itu netes ada tetesannya gitu seperti itu sih Pak jadi kawas satu yang kedua apa ini namanya general cleaning seperti go clean jawabannya ada di diri Ibu Rini kalau Ibu Rini yakin saya juga yakin karena saya sebelum pensiun ngurusi lima perusahaan besar orang pada heran kok bisa lah saya ketemu teman saya grup yang lebih besar lagi ngurusin puluhan perusahaan saya juga ikut bingung waduh gila aku cuma ngurusin lima perusahaan dia ngurusin puluhan kok bisa juga dan profitable perusahaannya bukan bangkrut semua enggak kok bisa bisa karena kemampuan yang namanya manusia itu sebetulnya besar sekali tergantung Ibu Rini meyakini kemampuan Ibu Rini besar atau kemampuannya kecil kalau kemampuannya yang diyakini Ibu Rini kecil ya hanya bisa mengerjakan yang kecil tapi kalau Ibu Rini yakin aku yakin aku bisa saya juga yakin kalau Ibu Rini bisa kok cuma dua jauh lebih banyak dari itu juga bisa nah memang ada tekniknya kalau semua fisik kita harus hadir misalnya saya waktu mudang ngurusin lima perusahaan setiap hari harus hadir dari jam 8 sampai jam 5 di lima perusahaan itu ya tidak bisa berarti saya harus angkat orang-orang yang saya percayai ya nah lewat berorganisasi ya ya jadi betul kali ya yang Pak Budi sampaikan itu kembali kepada bagaimana Ibu Rini mengenali dirinya tapi tentu pertama adalah kepercayaan diri ya kepercayaan diri motivasi komitmen keseriusan begitu ya satu lagi satu lagi Pak sebenarnya kan kita juga sedikit banyak juga kan gak bisa kerja sendiri jadi ada partner-partner yang kita oke untuk yang A partnernya dengan ini yang B partnernya dengan ini untuk menentukan ini juga saya kayaknya perlu masukkan juga bagaimana cara menentukan partner yang kira-kira bisa berjalan seiring dan sejalan gitu baik waktu susah waktu jalan baik dan kemudian manajemen harus ditata dengan manajemen yang gimana ya jangan orang kawin ya silahkan Pak Waktu susah dan waktu senang tetap harus bersama ya saya pikir milihnya kayak gimana milihnya nanti nanti di dalam program kita ada ajarin tentang pengenalan kepribadian orang-orang baik kita maupun orang lain lewat sesi itu jangan sampai molos makanya Ibu Rini ya lewat sesi itu kita harapkan Ibu Rini kenal dengan dirinya dan mampu mengenali orang lain oh orang lain itu tipe ini aku itu tipe ini ya supaya tapi aku memerlukan orang lain itu misalnya kita jualan masakan dia yang masak lah kalau kita nggak bisa kerja sama dia kita yang suruh masak nggak bisa masak oleh sebab itu kita harus kenalin orang model kayak gitu itu gimana penanganannya ada ya ada nanti sesi berapa tadi lupa lagi udah tayangkan tadi salah satu hari diajarin itu dan yang ngajarin saya sendiri nanti pas narasumbernya jadi Ibu Rini nanti bisa tanya jawab cukup jauh ya oke ya terima kasih Pak ya ya nah ada lagi Pak Enggi itu kelihatannya banyak yang tanya daftar sekalian sekalian Burini masih bertanya bahwa biaya itu apakah untuk program ini saja atau sampai lanjutannya silakan Pak Budi lanjutannya ikut tidak usah bayar lagi bahkan bahkan merupakan kebahagiaan bagi kita kalau Ibu Rini tetap mau ber mengembangkan usahanya loh ya ya itu Pak ya jadi jelas ya Ibu Rini ya oke baik terima kasih Pak Budi ya terima kasih itu hanya untuk biaya 10 kali Ibu setelahnya ikut aja tiap minggu ya ya setiap hari Senin ya Pak ya eh eh acaranya setiap Senin malam ya setelahnya nanti setiap kemis kemis oh yang kemisan seperti biasa kali Senin tapi setiap kemis ada selama ikut ikut aja hari kemis jadi double Senin kemis kayak puasanya orang Jawa Senin kemis jadi jadi kita bisa gini jadi kita bisa apa menaruh dengan real ya Pak ya Pak bisnis yang kita taruh ini jadi kayak di apa ya di guide untuk bener-bener jalan kan ya Pak ya Pak ya enggak pakai studi kasus studi kasusnya kita sendiri kan sebenarnya studi kasusnya ya kasusnya Burini yang kita mentoring ya ya oke jadi kayak belajar sepeda gitu kan Pak ya di pegangin yang genjot orangnya sendiri iya kalau digenjotkan ya enggak bisa naik sepeda atau Burini masa belajar naik sepeda yang genjot suruh saya lah Burini enggak pernah bisa naik sepeda pakai remote Pak pakai remote terima kasih terima kasih Pak ya terima kasih Pak Agus Pak Agus Pak Agus ini nampaknya bukan mahasiswa ya tapi kemudian bertanya seleksi untuk mahasiswa yang berkomitmen bagaimana gitu ya kemudian Ibu Yovita saya mau sebentar Pak Enggy sebetulnya syaratnya itu gampang peserta harus mau open camp kalau ikut open camp untuk mahasiswa absen dua kali di drop out jadi jatahnya bolos cuma sekali dari 10 kali 10% ya dan pekerjaan pekerjaan mahasiswa nanti kan disuruh ngeproach UMKM membikinkan flyer membikinkan itu ya harus dikerjain ya sebagai gantinya biaya tadi membantu UMKM lainnya bukan membantu kita membantu orang lain ya wah enggak mau Pak aku membantu orang lain enggak maunya dibantu lah kan enggak fair masa Anda mau dibantu tapi enggak mau membantu ya harus mau membantu ya kalau yang bayar enggak kita kasih tugas itu ya ayo mahasiswa daftar karena enggak bayar 10 kali tapi harus serius syaratnya kalau cuman main-main cuman absen terus ditinggal tidur potretnya kagak dipasang cuman potretnya orangnya enggak jelas kemana nanti baru jam 9 muncul lagi wah ya itu kita capek kita kita cepet tua ngurusin yang kayak gitu tapi kalau ngurusin kayak burini semangat aku nanti kalau jadi konglomerat kan aku kebagian traktiran ya Pak Budi ini ini dari Ibu Yovita Wulur bertanya saya mau mendaftar yang sama dengan mahasiswa ini Ibu Yovita boleh open cam unmute silahkan Bu Yovita dari Timika ya iya Pak ya silahkan silahkan malam bertanya langsung silahkan ini Pak saya bertanya jadi formulir pendaftaran itu kan situ tulis mahasiswa apakah saya mendaftar di situ di formulir pendaftaran yang tertulis mahasiswa sama itu dengan pendaftaran umum Pak sama sama pendaftarnya sama lalu kita mengirim apa itu biaya apa ini transfer ini transfernya renung rekeningnya nanti Ibu akan dijapri setelah mendaftar baik itu saja Pak terima kasih kalau boleh tahu Bu Yovita saat ini profesinya apa atau sudah berwirausaha saya di sekolah Asrama Taruna Papua sebagai perawat perawat rencana bisnisnya sudah ada Bu Yovita saya di Timika sekarang tapi kalau sudah pensiun saya mau kembali ke Manado Manado mau berusaha untuk laundry oke sip itu mudah sih direalisasikan Bu Yovita silahkan silahkan nanti join kami tunggu pendaftarannya ya Bu Yovita sebentar di kota mana Bu Yovita sekarang Timika Timika Bapak Budi menantu dan anakku ada di Ilu tahu Ilu dan juga pendat oh mulia wak menah kota mulia masuk lagi ke Ilu dekatnya mulia tinggal di asrama Pak pegang puskesmas di Ilu dokter anaknya Pak Budi udah lima tahun di sana kalau Bu Yovita sudah berapa lama di Timika 3 tahun Pak cuma jarang kemana-mana banyak di asrama iya di asrama karena anak-anak banyak 1142 Pak di kepala asrama anak atau anak asuh atau anak apa ini anak asrama anak-anak yang mereka semua ini suku Papua suku Timika Kamoro dan Amume itu anak sekolah atau anak asuh atau jururawat sekolah pak SD dan SMP ini ini ke ini punya kita apakah masih disana karena tadi kan ceritanya jururawat saya pikir anak buahnya jururawat selama jururawat tapi anak buahnya anak sekolah ya ini mungkin Bu Yovita kepala asrama juga kali ya ya ngerangkep ngerangkep kali ya sambil nunggu Bu Yovita kembali ini agak mungkin ada trouble kita langsung ke Pak Karmanda pertanyaannya untuk mahasiswa yang sedang skripsi apa bisa mendapat beasiswa sudah sedang skripsi bentar lagi lulus ya bagaimana Pak Budi bisa bisa ya oke terima kasih Pak terima kasih ini mahasiswa cukupnya Pak Karmanda ikutkan segera daftar ya suruh daftar mepet itu di link di bagikan ya Pak Karmanda ya ada link tadi di chat sudah dibagikan Pak Karmanda sudah ini ya oke oke terima kasih kemudian terima kasih nah ini dari Maria nih mungkin ini mahasiswi ya atau entah Ibu Maria mungkin keponakannya mudah-mudahan masih ada apakah ada persyaratan khusus untuk mahasiswa untuk bisa mendapatkan beasiswa tadi Pak Budi sudah jawab juga ya sebenarnya syaratnya kemudian ya maksudnya formulirnya oke tadi ya kita udah oke ya Ibu Rini ada jatuh saja saya jawab bisa Ibu Rini ya oke Pak Budi begini ini pertanyaan sudah habis kita masih ada waktu jadi silahkan Ibu Bapak yang mau mendaftar untuk sendiri atau ingin mendaftarkan keponakannya yang masih mahasiswa atau anak bisa mendapat beasiswa welcome kami tunggu sampai tanggal 11 Juni ya link pendaftaran sudah dibagikan bagi yang ada kendala apapun juga boleh langsung hubungin Pak Budi ya itu nomor teleponku nomornya Pak Budi di sana ya silahkan apapun juga kendalanya bisa disampaikan mungkin ada kebijakan tertentu tadi Ibu Rini ada japri saya betul bisa Bu Rini bisa ya nanti mendapat kebijakan itu silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan kalau enggak kami yang bertanya ini bagi Ibu Bapak yang merasa sharing malam ini bermanfaat boleh acun jempol seperti saya begini ya yang merasa sharing dari Pak Budi terkait magang kewilisan malam ini bermanfaat bisa acun jempol itu di reaksi yang bawah itu bisa di reaksi yang bawah jempol oke yang bawah reaksi diketik ada jempol dipilih oke terima kasih nah bagi yang ini ada pertanyaan lagi nih ya maaf saya dari Timur Leste apakah bisa dapat beasiswa Timur Leste ini memang sudah negara lain ya tapi bisa ya Pak Budi ya kalau masih mahasiswa S1 oke ya silahkan gitu ya ya jempol silahkan tadi siapa yang mau bertanya oke banyak yang memberikan jempol nah sekarang saya pengen bertanya nih kepada semua siapa yang tertarik untuk mendaftar kali ini bisa kasih hati nah hati tertarik untuk mendaftar oke Pak Bambang ya Pak Bambang monggo di chatbox itu ada link pendaftaran bisa langsung diisi cuma Pak Bambang tadi sudah ada yang langsung mendaftar ya untuk Pak Armanda untuk kepenakan gitu ya lalu Bu Rini tertarik sudah mau mendaftar Bu Yovita juga mohon maaf oke Bu Yovita ini oh oke lowback ya gak apa-apa Bu Yovita nanti silahkan diisi link registrasinya nanti akan dihubungin ya untuk kemudahan pendaftarannya Bu Yovita Bu Rini kepenakannya Pak Armanda tadi juga ada beberapa mahasiswa ya ada di Timur Timur Leste siapa namanya tadi yang Timur Leste Carlos Suarez ya silahkan diisi link registrasinya Pak Ando juga kami tunggu ya Pak Ando silahkan diisi link registrasinya oke ya jadi tadi Ibu Bapak sudah melihat bagaimana Pak Budi membakar kita semangat kita motivasi kita Pak Budi akan membuka ya sesi kita ini di hari Senin dan juga mayoritas dari sesi itu hampir semua Pak Budi akan membawakan gitu ya jadi Ibu Bapak akan mendapat materi terbaik dari coach terbaik untuk entrepreneurship jangan dilewatkan kesempatan ini coba seleksi oke saya baca ini ya saya masih 7 tahun lagi baru pensiun tapi saya senang ikut acara UMKM ya Ibu Amalia Amilia tidak ada kata menunda ya kalau Ibu punya waktu dan memang ingin mempersiapkan usahanya meskipun masih 7 tahun lagi kalau bisa mengelola waktunya kenapa tidak sudah silahkan bisa mengikuti dari sekarang gitu ya dan juga dengan berjejaring dengan banyak teman-temannya ini bisa juga ide-ide yang ada itu bisa lebih mudah direalisasikan gitu ya silahkan kalau mau mendaftar oke saya copy lagi link pendaftarannya ada yang kelewat oh karena ini ya karena Ibu Yovita tadi mental ya jadi tidak ini saya copykan lagi ya selain untuk Ibu Yovita juga untuk Bapak Ibu yang lain silahkan itu saya bagikan link pendaftarannya silahkan mendaftar pendaftaran kami buka sampai dengan tanggal 11 ya dua hari lagi tapi daripada kelewatan terlupa mending langsung daftar malam ini juga ini ada rest hand dari Galaxy Noel 5 ya silahkan dengan siapa ini bisa open cam unmute bisa bertanya langsung apakah masih di sana Galaxy Noel 5 selamat malam Pak iya malam iya ini mau nanya nih silahkan saya kan baru mulai usaha saya kecil-kecilan nih jualan kayak pepes gitu tapi saya baru nitip di tenongan tenongan gitu penjualan penjualan snack gitu lah Pak gitu tapi saya pengen mau coba mau buka pakai itu kayak tadi Pak Sapa tadi Pak Mentor bilang pakai berobak gitu nah sekarang saya lagi bingung bagusnya cari posisi atau gimana gitu biar usaha itu bisa berjalan ada beberapa kawan atau orang-orang yang pernah ngerasakan pepes saya itu bilang Pak coba bikin kayak apa warung gitu nah itu saya mau minta motivasinya dari Pak Budi dan Pak Mentor gimana bagusnya dengan siapa terima kasih Pak dengan Pak siapa ini saya Immanuel 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 ya Immanuel dari dari mana Magelang Magelang Porobudur silakan Pak Budi suaranya kok hilang Pak Budi mak oke oke suaranya hilang sudah muncul sudah muncul mungkin internet makanan apa tadi yang mau diperdagangkan pepes 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 apa Pak pepes apa saya sekarang bikin pepes nila yang tulang lunak awalnya saya bikin pepes nila tapi yang biasa yang makan mesti milih-milih duri gitu nah ada beberapa kawan juga Pak coba bikin yang tulang lunak pakai ini apa pressure gitu oh iya saya coba puji Tuhan Yesus usahanya nitip-nitip di tenongan gitu lumayan laris gitu lumayan laku makanya saya mau minta masukan gimana untuk mencari tempat padahal disini sudah banyak tempat dagangan makanan-makan gitu mohon petunjuknya Pak makasih kalau menurut saya yang pernah istri saya buka restoran di lima tempat sekarang sudah pensiun ya cara cara Bapak menitipkan pepes di tenongan itu maksudnya warung ya apa tenongan itu apa tempat penjualan snack tempat penjualan snack-snack itu buat orang jajanan pagi gitu titipan snack-snack ada jalur penjualan itu itu bagus sekali Pak diperbanyak titipnya diperbanyak jual putus satu titip kalau titip nanti enggak laku balik bingung makanan jual bungkus tanpa makanan pak tanpa makanan gitu jual putus atau titip 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 itu kalau enggak laku kembali tip sekarangnya tidak busuk ya kalau cuman sehari putus halo putus 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 sebarangnya pak ya bagus ya pakai gerobak juga bagus mulai membranding sendiri ya jangan takut mulai gerobakan enggak maha ya dengan kompor dan lainnya mungkin sekitar 2-3 juta udah kebayar wah hilang ya enggak apa-apa hilang mungkin internetnya Pak Enggi ya silakan kalau masih ada ingin bertanya ayo mumpung ada waktu Pak Suryoto mungkin ada yang mau tanya nih udah lama enggak ketemu aku oh ada Pak Suryoto ya kenal ya Pak Enggi mana Pak Suryoto Pak Suryoto nih sesepuh kita nih silakan Pak Sur ya saya ingin bantu Pak Emmanuel tadi kalau bisa dikontak wah ini hilang nih oke Pak Emmanuel mana nih terpental nanti kita tunggu ya mudah-mudahan ada di grup nanti kita cari nanti kita berikan kontaknya ke Pak Suryoto ya iya terima kasih terima kasih Pak Suryoto ada lagi Pak Suryoto cukup cukup ya sehat selalu ya Pak Sur terima kasih sama oke kita silakan ada lagi apakah ada masih ada yang bertanya kita coba lihat di chatbox ini ayo yang belum daftar-daftar Amin ada kesulitan WA saya apa kesulitannya Ibu Amilia apakah mau berbicara langsung Ibu Amilia mana Ibu Amilia oh belum oke terima kasih Mas Carlos ini Carlos apakah mau bertanya langsung atau cukup ya halo selamat malam malam ya maaf tadi saya kurang mendengar dari pertama padahal ini untuk berlaku S1 saya mahasiswa S2 di Telkom University tapi mungkin nggak bisa ya iya Pak Carlos umur berapa sekarang saya sudah 40 tahun oh ya nggak kita kasih memang untuk masih S1 yang usianya 20-an Pak Carlos jadi mohon maaf tapi bisa oke nggak apa-apa terima kasih nggak apa-apa ini Pak Carlos yang dari Timur-Timur tadi ya betul Pak saya dari Timur-Timur saat ini kuliah di Bandung ya ya tapi kita online oh online ya MM ya MM PJJ 100% online kita nanti mungkin teman-teman di sana yang mahasiswa Pak Carlos yang mahasiswa saya 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 akan share timur-timur ikut nggak apa-apa yang penting bahasa Indonesia bisa nangkap pasti kalau umur-umur yang pokoknya 40-an itu itu masih masih bisa bahasa Indonesia karena kita azar dari Indonesia gitu kalau orang-orang muda sudah nggak bisa ya Pak Carlos orang-orang muda sudah nggak bisa tapi mengerti lah karena sinetron-sinetron masih ada di Timoresta gitu Indonesia tapi ya mereka mengerti jadi lebih ke apa menggunakan bahasa Portugis ya bahasa Portugis tetum tetum Portugis ya ya Pak Carlos terima kasih ya boleh kalau mau ikut dalam umur ya Pak Carlos ya 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 terima kasih oke Bu Amelis saya mau mempelajari dulu belum punya ide untuk bisnis apa ke depan maka sekarang lagi rajin ikut webinar welcome Bu Amelis silakan ikut acara kamis ya setiap minggu itu terbuka untuk semua tidak perlu daftar gimana-gimana welcome untuk join gitu ya dan juga Ibu Bapak semua untuk acara kamis itu memang diberikan selalu free Pak Budi ini sudah tidak ada pertanyaan juga sudah 5 menit lagi jam 9 mungkin Pak Budi bisa kasih semacam satu closing statement sebelum kita tutup ya Bapak Ibu sekalian atau yang rekan-rekan muda sekalian mungkin saja di antara Anda sekalian belum membutuhkan mencari uang sendiri tetapi saya sarankan ayo belajar sama-sama mencari uang bukan uang gede kalaupun kita tidak memerlukan kebisaan kita mencari uang dapat kita wariskan ke orang-orang di dekat kita ya misalnya kita wah yuk kita mencoba jualan tadi pepes ikan apa tadi ikan kembung atau ikan apa ini ikan nila kita jualan nasi goreng ikan nila ya setelah bisa lah tapi kita enggak butuh uangnya ya kan bisa diserahkan ke orang ya menjadi kebahagiaan kita kalau kita bisa mengajarkan sesuatu yang positif kepada orang ya karena kan suatu ketika semuanya kita meninggal dunia masa enggak ada yang diwariskan kepada orang lain cuman mewariskan kepada anak sendiri yuk kita belajar mewariskan juga kepada orang-orang lain ikutlah program ini ya kita belajar bersama-sama ajaklah mahasiswa yang tidak usah bayar untuk ikut serta syaratnya adalah serius dan mau membuka kamera karena kita tidak mau sudah dapat beasiswa cuman ditinggal tidur kayak bed 1 wah kita mabuk juga ya cuman menghadapi daftar nama-nama orangnya tidak ada semua orangnya tidur semua cuman pasang gambar foto saja kita kan susah kalau Anda mau daftar tapi ada kesulitan sesuatu japri ke saya siapa tahu Pak Engki dengan saya bisa bantu itu saja ya itu itu menjawab juga tadi saya lihat ada chat ada kesulitan apa silahkan nanti hubungin Pak Bundi japri acara kita kita tutup sampai di sini mari kita foto bersama dulu sebelum kita tutup silahkan open camp open camp semua kita pengen lihat siapa-siapa saja yang join malam ini untuk menjadi teman-teman kita semua ya di dalam komunitas UMKM Shop ini ya ada Pak selamat sunario Pak Budi kenal sering ya ikut ya merah putih dan betul ini masih bulan Juni kita belum lama merayakan tanggal 1 ya hari lahir Pancasila bulan Pancasila kita katakan bulan Juni ini adalah bulan Pancasila mari kita tutup dengan memberikan salam Pancasila gitu ya sama-sama begini salam Pancasila salam Pancasila oke saya ambil fotonya ya dengan salam Pancasila halaman kedua salam Pancasila sip dengan demikian selesai selesai sudah acara kita kami tunggu pendaftarannya sampai 2 hari lagi ya 11 Juni dan sampai jumpa di magang kewirausahaan perdana kita sesi pertama tanggal 13 Juni jam 6.30 ya Ibu Bapak jam 6.30 sampai jumpa sampai jumpa ya selamat beristirahat sukses untuk Anda semua terima kasih selamat malam selamat malam selamat malam semuanya selamat malam Mbak Budi selamat malam 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 Terima kasih.